Skincare, kenapa gak yang lain? Karena apa ya? Karena menurutku, aku sebagai wanita First impression adalah dilihat wajah dan badan Dan kulit terutama Untuk sebagai artis, sebagai public figure Itu pasti yang akan dilihat Mami, secontoh Kulitnya bagus pakai skincare apa? Badannya kok bersih banget? Kok putih? Pakai apa? Pasti itu yang menjadi pertanyaan yang sering diulang-ulang-ulang Yang dimana saya pun Kadang-kadang saya pakai Lewat dari dokter, karena mungkin kulit saya sensitif Atau apa, dan akhirnya Banyak orang yang tertarik yang suka Akhirnya saya membuat lah Si skinsole ini tersebut, dan akhirnya dijual belikan Kenapa skinsole Nambil apa sih? Kamu suka Korea atau gimana? Kalau misalkan dibilang suka Korea atau tiga Tidak sih ya Lumayan, tapi tidak terlalu edik banget Cuma memang Untuk masyarakat Indonesia ini Terutama perempuan, apapun yang berbau-berbau Bawa korea, mereka pasti akan lebih antusias Nah, jadi Untuk Skincare Lokal Skinsole ini Bergabung dengan Korea itu Menjadi untuk yang pertama Bagi Sebuah public figure yang membawakan Jadi untuk saya Skinsole ini Kenapa sukses sekali? Karena ada bau-bau korea Karena ada bau-bau korea Buka sebelum punya skinsole Pernah menemukan kendala? Kan kalau skincare itu Ternah mengalami Perjalanan itu Masalah-masalah Oh ya pasti Tapi Kebetulan memang bukan saya sih Saya pasti punya contoh Contoh Misalkan jenisnya mau bikin produk ini Ini segala macem Ingredients di dalamnya juga gak bisa sembarangan Sesuai atau tidak dengan kulit ku Indonesia Dan pastinya saya menyewa Atau meng-hire Seseorang Untuk Coba pakai ini Formula yang pengen kita jual belikan Cocok atau tidak Dan kebetulan Apa yang saya lakuin Dari pertama Dan saya udah cobain Ke Yang sudah hire Yang saya sudah hire Itu semua pada cocok Jadi saya memberanikan diri Untuk menjual skinsole Dari awal Mantah Tadi sempat bilang Sebenarnya untuk Berbisnis Bukan ini aja Ada bisnis Selainnya mungkin Kenapa cuma menunjukkan Yang skinsole aja Atau Yang lainnya Kenapa tidak ditunjukkan juga Agar pembersiata mungkin Apa ya Ya namanya Kan gak semuanya harus menggunakan nama saya Gak semuanya harus Saya juga pengen lihat Ini gunain nama saya Ini bukan gunain nama saya Gimana perbedaannya apa nih Kan dari situ saya belajar Oh begini Cara Cara berbisnisnya Saya tidak menggunakan Embel-embel nama Atau gak tidak menggunakan Atas nama-nama Selebrity Saya pengen tahu Oh ternyata begini aja Bisa sukses Kenapa ini enggak Gitu loh Saya belajar dari situ Emang mana selain kecantikan Bisnis kecantikan bisa disebut Misalnya usahanya Apa gitu Bisa apa aja Kak Nanti dicari tahu Saya gak mau Kan ada namanya Tapi kan Ya memang gak ada namanya Tapi Ini aja ya Ada pokoknya Awal mula sangat tertarik Di dunia bisnis ini Gimana sih Kak Ada yang ngecemplungin Atau siapa yang ngajarin Dari awal yang ngajak Emang Kalau misalkan untuk ngajak dari awal Sih memang ada dulu ya Dulu memang ada Ada seseorang dari Bandung yang dimana Dia memang dokter dulu Terus abis itu saya mulai bisnis Dulu nama bisnis saya Masker Ada masker wajah Dan itu sangat sukses sekali Dulunya Saya waktu itu umur 14-15 tahun Itu saya udah mulai bisnis Saya dapet uang dari situ Untuk biaya kehidupan sehari-hari saya Untuk bayar ini Bayar itu Karena saya memang Hidup sendiri kan Pada saat itu Yaudah Tapi berjalan dengan waktu Ya namanya Dengan umur labil Kayaknya Capek deh bisnis mulu Shooting Nah sekarang sudah mulai shooting Coba lagi bisnis Kemarin-kemarin saya ada bisnis Tapi memang gak pake nama saya Nah sekarang baru ini Saya cuma punya bisnis Hanya screenshot Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa